Sebuah truk tronton menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Bojonegoro, Babat. Kecelakaan ini terjadi akibat truk tronton oleng dan keluar jalur. Akibat tabrakan ini, kedua pengendara sepeda motor mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan truk tronton dengan pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, tepatnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Senin Pagi. Kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan oleh Randy Arianto berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba truk tronton oleng ke kanan hingga keluar jalur. Naas di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju beriringan sepeda motor Honda yang dikendarai oleh Febri Erliana dan sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai oleh Herrianto. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Ini laka di Balen? Baik, jadi semula kendaraan truk truk tronton berjalan dari arah timur ke barat. Sesampai di TKP, oleng ke kanan. Kemudian dari arah berlawanan secara bersamaan muncul dua kendaraan sepeda motor. Karena supir tronton kurang konsentrasi, terjadilah laka lantas. Kondisi korban gimana? Untuk korban langsung kita larikan ke rumah sakit. Untuk pelaku juga maksudnya supir truk? Supir truk, untuk saat ini kita lakukan pemeriksaan di unit laka lantas. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Satlantas, Pores Bojonegoro. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.